Gua mau cukup realistis ya, tergantung ya. Orang tua kita butuh gak uang dari kita? Duit apalah gitu dengan segala jeripayah mereka. Asik! Ngasih duit ke orang tua ya pasti perlu lah ya. Perlu sih. Perlu. Perlu banget. Menurut gua wajib. Perlu sih. Mungkin ibaratnya kayak siklus gitu kan. Sekarang kan kita masih punya orang tua. Orang tua yang pasti ngasih duit ke kita. Kayak buat duit sekolah, duit jajan. Ya nanti seterusnya kita semakin dewasa, semakin gede gitu kan. Akhirnya ya jadi terbalik lagi. Kita yang kasih duit ke orang tua gitu. Sebagai bentuk kayak kita mikirin mereka. Kita mau care buat mereka gitu. Entah jumlahnya berapa. Karena ya dari dulu kita yang udah dikasih kan. Masa kita ngasih aja gak mau gitu. Orang tua itu harus tetep dikasih buat mereka jajan atau apa. Walaupun sebenarnya kita cukup. Tapi kita harus tetep kasih ke orang tua. Gua selalu alokasiin minimal 10% buat orang tua gua dan 10% buat gereja gitu. Kenapa wajib? Karena ya kita harus tau diri gitu ya. Setelah kita udah bisa mencari uang, kita harus menghidupi mereka. Bahkan 10% ini gua targetin itu karena orang tua gua masih bisa cari uang. Tapi kalo misalkan orang tua gua sama gua gak bisa cari uang lagi ya. 100% kebutuhan dia ya gua yang harus tanggung gitu. Karena ya kita kalo sebagai anak udah punya penghasilan ya. Kita kasih orang tua juga lah. Karena dulu kita waktu masih sekolah kan kita dikasih uang juga sama orang tua gitu sih. Balas budi lah. Gua mau cukup realistis ya. Tergantung ya. Orang tua kita butuh gak uang dari kita? Tergantung kali ya. Perlu gak perlu sih. Ya kalaupun dia gak butuh, Memang menurut gua gak ada salahnya sih ngasih uang ke orang tua. Mungkin itu gak bisa lah ngebalas kebaikan mereka selama ini ke kita ya. Tapi setidaknya kan mereka akan seneng gitu loh ketika ngeliat anaknya. Udah bisa mandiri bahkan udah bisa memberikan ke mereka gitu. Mungkin kalo gaji pertama sih aku lebih prefer misalkan aku bisa trade orang tua gitu sih. Misalkan ajak makan. Kalo perbulan kayaknya preferensi orang-orang sih. Tergantung. Ya kita pasti sebagai anak kita mau happy lah. Mau kasih orang tua yang terbaik juga gitu kan. Mau kayak, Oh dulu mami papi udah kasih kita banyak banget. Pasti kita juga bagian anak pengen bales nih buat mam papi. Mungkin aku lebih prefer aku gak kasih mereka uang sih. Karena juga aku merasa mam papi aku mungkin udah tercukupi gitu. Cuma aku mungkin kasih dengan hal yang lain. Dengan cara aku sendiri sih. Mungkin lebih banyak waktu spend time sama orang tua sih. Karena aku tau itu yang mereka paling happy gitu. Kalo misalkan keluarganya reunited gitu. Perlulah. Perlulah. Perlu. Perlu. Perlu banget. Perlu sih. Perlu. Perlulah. Perlulah. Menurut gua perlu. Perlu banget. Perlu. Karena orang tua kita udah memberikan kita biaya kita dari semenjak kita bayi gitu. Semenjak dia keluar gitu. Semenjak kita keluar. Semenjak kita keluar dari rahim seorang ibu. Ya duit yang kita kasih aja belum tentu sepadan sama yang dia orang tua kasih ke kita. Kan kita gak bisa bales semua yang orang tua kita berikan ke kita. Jadi seenggaknya kita bisa ngasih sedikit dari apa yang sudah dikasih orang tua ke kita. Udah gitu aja. Karena kayak tanda kita bersyukur gitu udah diurusin sama orang tua kayak kita ngasih ke dia sebagai timbal balik lah kayak gitu. Mungkin orang tua gak minta. Cuman kalo dari aku pribadi aku lebih kayak buat diri aku keharusan aja sih. Karena dari kecil sampe sekarang aja kan orang tua udah kasih banyak banget buat kita. Masa kasih duit aja tuh duit apalah gitu dengan segala jeripa yang mereka asik. Bukan balas budi sih. Cuman dengan kita ngasih duit ke orang tua kayaknya orang tua bakal ngerasa kayak dihargain gitu sih. Kayak diinget gitu. Karena kayak mau membayar apa yang mereka udah kasih selama ini. Ngikutin apa yang ada kita padahal. Kasih lah kedua orang tua mu sehingga panjang umur mu. Ya perlunya itu sih karena itu. Misalnya apa ya kayak bisa dibilang balas budi gitu walaupun sebenernya gak semuanya kebales gitu. Itu sebagai bentuk kasih kita sama orang tua dan kita peduli sama mereka. Walaupun orang tua kita tuh gak butuh uang dari kita. Tapi itu sebagai bukti cinta kasih sayang kita kepada orang tua kita. Karena kan kalo kita kasih uang berarti kita sudah bekerja ya. Kalo kita sudah bekerja berarti umumnya ya usia orang tua kita sudah tidak muda lagi. Karena kalo masih muda namanya orang muda. Nah kalo orang tua kita udah tua berarti kan dia pasti akan pensiun apa segala. Nah sebagaimana kita dari kecil kita sudah diurus ya kan dipelihara sama orang tua kita. Kita juga harus memelihara mereka di masa tuanya lah sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua. Karena ya sebagai balas budi. Sudah membesarkan terus ya membiayai hidup dan segala macemnya. Terus kayak kalo misalkan gak tau sih aku bayangannya nanti kan pasti kemungkinan besar bakal pisah rumah sama orang tua gitu. Terus kayak kalo misalkan ketika kita gak bisa lagi gak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan secara langsung. Kayak iya bisa dengan uang gitu. Mungkin itu salah satunya. Perlu sih tapi ya bukan kewajiban ya. Maksudnya kalo kita udah kerja kan biasanya tergantung orang tuanya ada yang minta gitu. Kalo minta kasih. Kalo ada yang gak perlu ya udah gak apa-apa. Tapi kalo kita ngasih tanda terima kasih karena udah ngurusin kita sampe kita bisa dewasa begini. Itu sih kasih dong. Perlu gak perlu itu sebenernya tergantung kondisi keluarga kali ya. Maksudnya tergantung kondisi orang tua kita dan tergantung kondisi kita. Tapi kalo misalkan aku berkaca dari keluarga aku. Kalo dari mama mungkin akan bilang gak perlu. Tapi kalo dari aku mungkin perlu sebagai kayak bakti aku gitu aja sih. Sebuah tindakan yang relatif ya. Mungkin kalo bisa ya kasih sebagai bentuk kasih ya. Mengasih orang tua. Meskipun orang tua tersebut mungkin udah tercukupi walaupun kita gak kasih. Tapi ya itu timbal balik kita lah sebagai anak yang berbakti. Tanpa perlu diminta ya. Itu kalo itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Kadang ada yang ngasih ke orang tua. Kadang juga ada yang gak ngasih ke orang tua. Tapi kadang beliin makanan tiap hari. Terus ke orang tua kemana kita yang belanjain gitu. Itu tergantung pemikiran masing-masing sih pribadi sih. Kita maunya kayak gimana ya. Yang penting sama-sama untuk punya kedepannya gimana lah sama orang tua. Kalo menurut gue bukan duitnya sih yang dipendingin. Lebih ke arah lo niatnya. Gue lebih prefer gue tuh gak pengen ngurus orang tua. Gue cuman dengan sekedar ngasih duit gitu loh. Kayak gue pengen nyediain rumah yang proper buat mereka. Terus ya bulanan bakal gue transfer buat mereka have fun. Terus kalo mereka mau jalan-jalan atau apa ya syukur-syukur gue bisa temenin. Maksud gue untuk nyenengin orang tua tuh gak harus duit menurut gue. Terima kasih. Walaupun kita gak minta dilahirin gitu kan. Tapi kalo orang tua kita merawat kita dengan baik sesuai dengan. Gila gue jeberet banget. Udah kan? Padat sekali jawaban gue. Emang harus dipanjangin? Yaudah gue panjangin nih. Karena dari lahir sampe sekarang ini. Itu kan biaya yang dikeluarin kan besar. Masa apalagi laki-laki kan harus belajar inilah. Dikembalikan lah atau dikasih. Kan orang tua udah kasih banyak banget buat kita. Masa kasih duitanya tuh apa sih buat kita asik? Buit apalah gitu dengan segala jeripa yang mereka asik. Tolong ya quotes ya tolong. Terima kasih.